Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas tentang Soekarno masih hidup Soekarno merupakan mantan presiden pertama Republik Indonesia Yang paling banyak diperbincangkan Mulai dari cara memimpinnya sampai dengan kehidupan pribadinya Nah akhir-akhir ini presiden pertama di Indonesia tersebut diusukan masih hidup Bahkan ada juga orang yang mengungkapkan pernah tahu Dimana keberadaannya saat ini Tabar satu ini beredar sejak ada video dari Mbah Mijan Yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup Selama ini kita mengetahui bahwa Sosok proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno Telah meninggal dunia dan dimakamkan di Blitar Namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan oleh mereka Yang berbicara bahwa Soekarno saat ini masih hidup Dalam akun TikTok Ad Bah Mijan Official Ia menjawab netizen yang menanyakan apakah Bung Karno masih hidup Tanpa pikir panjang Ia pun menjawab dengan tegas Masih Sebelum itu beredar penggalan video seorang pria yang tidak disebutkan namanya Sedang diwawancarai tentang Soekarno Ia pun menjawab bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu masih hidup Dan mengetahui dimana keberadaannya saat ini Bahkan ia bersedia mengantarkan jika ada yang ingin bertemu beliau Akan tapi ia mengatakan bahwa tempatnya sangatlah dirahasiakan Dan tidak boleh ada wartawan atau masyarakat yang mengetahuinya Nanti jumpai saya Saya antar ke keluarga dia Tapi dilarang membongkar Karena itu rahasia negara dan rahasia Allah SWT Katanya Sebuah pernyataan mengejutkan Datang dari seorang tukang becak di desa Saimata-Mata Kecamatan Simpanghilir, Kalimantan Barat Dalam sebuah video yang beredar Ia menyebut jika presiden RI ke-1 Soekarno masihlah hidup Pria bernama Mu'alif itu mengaku Bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di kediamannya Ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan Bapak Proklamator itu Tentang aktivitas keseharian masing-masing Dalam video yang beredar Mu'alif menyebut jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung Dengan Bapak Proklamator Indonesia Soekarno Melalui pernyataannya Ia menyebut jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya Yang dikatakan tengah melakukan perjalanan Waktu itu yang datang tengah malam juga enggak Aku pun enggak nyangka beliau akan datang untuk silaturahmi Kata Mu'alif Lebih lanjut Mu'alif menyebut Jika dirinya sempat berbincang mengenai aktivitas masing-masing Belum ada omongan yang menjurus ke negara Atau ke bangsa ini Apalagi urusan agama Jadi cuma ngobrol biasa lah Tentang aktivitas masing-masing tambahnya Lebih lanjut Salah seorang yang merekam video pun menanyakan kepada Mu'alif Apakah dirinya menanyakan Asal usul pria yang ditemunya Dan menyebut Jika itu adalah Soekarno Saya tanya Bapak itu dari mana Terus katanya Saya ini orang berjalan Terus saya tanya lagi Lo tinggalnya? Ya tinggalnya dimana saya capek Kata Mu'alif Sebuah video terkait Presiden RI pertama Insinyur Soekarno Beredar di media sosial Video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook Pada 11 Mei 2022 Video tersebut menunjukkan Sejumlah pengakuan Yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup Disebutkan dalam video Saat ini Soekarno sudah menginjak usia 121 tahun Seorang dalam video itu menyatakan Bahwa Soekarno masih hidup Dan tinggal di wilayah Pringsewu, Lampung, Sumatera Akan tetapi Unggahan akun Instagram Ad Makassar Info Membuat heboh masyarakat Karena mengungkap kesaksian Orang-orang yang memaku Bertemu dengan Soekarno Kesaksian datang dari seorang pria Di video unggahan Ad Makassar Info Pria tersebut bahkan dengan tegas Mengaku tahu keberadaan Bung Karno saat ini Sebenarnya Soekarno itu masih hidup Tapi dirahasiakan Kalau saya itu sebenarnya tahu Dia di mana tempatnya Kalau memang orang itu ingin menguak Ingin mengerti Ataupun ingin tahu Soekarno Boleh nanti jumpai saya Saya antar ke keluarga dia Ujar pria tersebut Misteri keberadaan Soekarno Bahkan semakin membuat publik penasaran Setelah pria tersebut Menyebut salah satu daerah Yang ada di Lampung Ibu Megawati Beliau pun sering kesana Tambahnya Selanjutnya Kesaksian datang dari Paranormal Mbah Mijan Dalam video Ad Makassar Info yang lain Mbah Mijan Dengan gaya khasnya Menjawab pertanyaan dari Warganet Yang penasaran Dengan kepastian Kabar hidupnya Soekarno Bah Apa benar Insinyur Soekarno masih hidup? Tanya warganet Yang langsung Dijawab Mbah Mijan Spontan Masih Gertak Mbah Mijan Dengan mata melotot Viral di TikTok Seorang pria paruh baya Mengungkapkan bahwa Soekarno Sebenarnya masih hidup Kakek tersebut Bahkan mengungkapkan Ia pernah bertemu Soekarno Yang katanya saat ini Tinggal di Lampung, Sumatera Kabar Kabar Bung Karno Yang dirumorkan masih hidup ini Viral di media sosial Hingga memunculkan banyak dugaan Soekarno merupakan Presiden pertama Indonesia Yang merupakan pahlawan nasional Sekaligus Bapak proklamator Republik Indonesia Sebagai informasi Insinyur Soekarno Dinyatakan meninggal dunia Pada 21 Juni 1970 Di usia 69 tahun Ada yang mengatakan bahwa Jasad Soekarno saat itu Tidaklah ditemukan Itulah mengapa Beberapa orang mengira Bahwa beliau masih hidup Desas-desus Soekarno masih hidup ini Sebelumnya juga pernah dibahas Oleh beberapa tokoh tanah air Akan tetapi Baru-baru ini kembali viral Pernyataan seorang kakek Yang mengatakan bahwa Soekarno Sesungguhnya masih hidup Kisah Soekarno yang diduga masih hidup Diunggah oleh pemilik akun TikTok Echen baru-baru ini Dalam video itu Tampak seorang kakek Yang ditanyai mengenai Soekarno Yang dirumorkan masih hidup Hingga kini Terus Bung Karno itu Sekarang masih hidup Atau sudah meninggal kakek Tanya seorang pria Kepada pria baru bayah itu Masih hidup mas Ada di Lampung Ungkap sang kakek Tak hanya itu Kakek tersebut juga Mengungkapkan Kepadaan Soekarno Yang dikabarkan masih hidup Ada di hutan Pringsewo mas Ujar sang kakek Di sisi lain Ada yang menganggap bahwa Kakek tersebut Adalah Soekarno Ataupun Bung Karno yang asli Wallahu'alam Biswab